Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melakukan perbuatan dosa adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah Ganjaran yang diberikan pun tak tanggung-tanggung Allah bisa langsung membalasnya di dunia tanpa harus menunggu keakhiran Namun Allah adalah zat yang maha pengampun Seberat apapun dosa hambanya jika bertaubat akan diampuni Dan dihapuskan segala kesalahan yang telah diperbuat Terkecuali jika seseorang melakukan jenis dosa besar Allah tidak akan mengampuni hambanya walaupun bertaubat Dijelaskan dalam sebuah hadis apa saja yang termasuk dosa besar Satu, sihir Dosa yang tidak diampuni Allah meski bertaubat Yakni melakukan perbuatan sihir Orang-orang yang melakukan sihir termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir Dua, menuduh perempuan terhormat berbuat zina Zina adalah perbuatan di mana laki-laki dan perempuan bersetubuh Tanpa adanya ikatan pernikahan Seseorang yang menuduh perempuan melakukan perbuatan zina Maka ia adalah orang fasik Yakni mereka yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Allah berfirman Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina Kemudian itu tidak mengemukakan empat saksi Maka hendaklah mereka didera delapan puluh kali beraan Dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya Itulah orang-orang fasik Kur'an Surah Anur Ayat 4 3. Membunuh Orang Dalam Islam, membunuh seseorang termasuk ke dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah Barang siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja Artinya ia membuat kekacauan di buka bumi Allah akan menjebloskannya ke neraka Jahanam 4. Lari dari medan perang Barang siapa yang lari dari medan perang Maka Allah akan menempatkannya di neraka Jahanam Lari dari medan perang yang dimaksud yakni ketika umat muslim diserang oleh musuh dan harus mempertahankan diri Namun beberapa orang kabur dari pertempuran Tindakan itu justru akan melemahkan kaum muslimin dan membuat musuh semakin kuat 5. Syirik Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan dan menyembah selain Allah Orang yang syirik disebut musyrik Syirik juga termasuk ke dalam salah satu dosa besar Tertuang dalam firman Allah yang artinya Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia Dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikendakinya Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya Kur'an Surah Anissa 116 6. Memakan Harta Anak Yatim Dosa yang tidak diampuni Allah meski bertaubat yaitu memakan harta anak yatim Perbuatan tersebut dianggap zalim dan termasuk dosa besar Dijelaskan dalam firman Allah yang artinya Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim Sesungguhnya mereka menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala Kur'an Surah Anissa 10 7. Memakan Riba Riba yakni memberi nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram Sebab riba diharamkan dalam Islam Dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba Padahal Allah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba Itulah penjelasan tujuh dosa yang tidak diampuni Allah meski kita bertaubat Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjauhkan kita dari dosa-dosa tersebut Terima kasih telah menonton!